kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman di video kali ini disini saya mau compare nih ya guys ya Poco X3 NFC nantang nih ya Poco X6 Pro Oke kita akan coba lihat nanti ya versus kamera antara Poco X3 NFC dengan Poco X6 Pro guys Oke apakah nanti Poco X3 NFC ini masih bisa ngungguli kualitas kamera si Poco X6 Pro ini secara Poco X3 NFC ini di masanya ini kameranya keren parah guys dan kalau menurut saya sih sudah ketebak ya untuk kamera ultrawide nya ini pasti jauh lebih bagus yang punya si Poco X3 NFC ini guys yuk siapa yang masih pakai nih Poco X3 NFC ya Oke yuk langsung aja kita coba lihat dulu untuk foto-foto dari kedua smartphone ini guys Oke guys disini kita coba lihat untuk kamera depan terlebih dahulu ya ini di Poco X6 Pro dan di Poco X3 NFC kalau di Poco X3 NFC ini kelihatan sedikit lebih putih-putih gitu ya kalau di Poco X6 Pro ini baru saya suka nih guys untuk kamera depan ini Poco X6 Pro sepertinya jauh lebih baik ya Nah ini tapi kalau bokeh teman-teman bisa lihat nih Poco X3 NFC juga bagus banget ya Nah untuk kamera belakang atau kamera utama disini saya coba pakai selfie ini jauh lebih bagus Poco X3 NFC guys detailnya dapat warnanya oke pokoknya ini keren untuk Poco X3 NFC untuk kamera belakangnya Nah apalagi kita coba shoot foto-foto seperti ini tuh lihat rumputnya ini kalau kita coba dengan mata kita ini lebih real itu yang ada di Poco X3 NFC guys ya hijaunya memang seperti itu nah kemudian juga kita coba lihat dengan foto model seperti ini bisa lihat nih lebih suka yang mana nah hijaunya teman-teman bisa lihat ya itu beda arilnya itu yang di Poco X3 NFC guys nah ya bokehnya saya juga suka nih Poco X3 NFC memang ini keren banget ya teman-teman ya untuk kamera si Poco X3 NFC untuk kamera utamanya ya tuh lihat ini resolusi 64MP nya nih guys nah oke sekarang kita coba lihat untuk di kamera malam nih guys ya nah ini untuk di bagian kamera depan ini hampir di kedua smartphone ini noise nya nggak ada nih tapi di sini saya lebih suka yang ada di Poco X3 NFC guys ya kenapa ya karena lebih cerah gitu guys ya tapi kalau masalah real sepertinya di sini lebih real yang di Poco X6 Pro untuk warnanya dan mohon maaf teman-teman di sini saya nggak ambil gambarnya nggak sama nih ya di Poco X3 NFC tapi saya lupa ubah ke 9 banding 16 nih guys ya itu pakenya 3 banding 4 tapi nggak apa-apa lah ya ini teman-teman bisa lihat aja untuk kualitas warnanya ketika di malam hari seperti ini guys hampir noise nggak ada nih ya di kedua smartphone ini tuh kamera belakangnya ini masih oke banget cuy terutama di Poco X3 NFC HP yang udah beberapa tahun ke belakang ini masih oke banget cuy ya tuh lihat nah warnanya lihat teman-teman ini beda hijaunya nih beda ya malah yang di Poco X3 NFC ini hampir mirip seperti yang ada di Xiaomi 13T guys seperti itu ya nah kita coba lihat di sini dari ultrawide sampai zoom dua kali guys ya nah seperti ini lihat teman-teman detailnya dapat yang mana oke selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di kualitas videonya guys oke guys di sini saya sedang coba tes ini untuk kamera depan dari Poco X3 NFC dan di Poco X6 Pro untuk di sebelah kiri ini Poco X3 NFC sebelah kanan ini Poco X6 Pro guys nah kalau menurut teman-teman gimana nih untuk kestabilannya kita coba jalan ya ya jelas ya teman-teman ya di sini ya untuk kestabilan ya menang di Poco X6 Pro ya untuk kestabilan nih tuh ya kalau di Poco X3 NFC di sini masih belum stabil guys dan ya sayangnya juga di Poco X3 NFC saya nggak support untuk video bokeh ya untuk di kamera depannya jadi di sini saya nggak bandingin ya untuk kualitas video bokehnya guys oke ya seperti itu teman-teman untuk tes kamera depannya kita coba untuk kamera utamanya guys oke guys di sini saya coba tes ini untuk kamera utamanya ya ini di resolusi 1080p 30fps guys kalau menurut saya sih ini udah stabil ya di keduanya stabil dan ya mempunyai karakteristik warna sendiri guys tuh ya teman-teman bisa lihat ya kemudian warna airnya gimana ya dan kestabilannya gimana saya sini jalan guys tuh kita coba sedikit agak lari oke ya jadi image stabilizer nya di sini jalan guys kita coba ya ini saya jalannya agak cepat nih karena panas guys ya karena panas guys ya oke nah itu dia teman-teman ya ini untuk di resolusi 1080p 30fps kita coba di resolusi 1080p 60fps ya oke guys di sini saya coba ini di resolusi 1080p 60fps nih gimana teman-teman saya agak cepat ya jalannya ya karena ini panas banget cuy oke nah ini dia teman-teman di sini oke ini ada tangga nih kita coba turun oke masih tetap stabil ya mantap banget ini naik tangga naik tangga oke nah itu dia teman-teman gimana menurut teman-teman untuk warna langitnya ya oke untuk microphone gimana nih dari keduanya saya tanpa menggunakan microphone eksternal oke guys ya keren sih ini tuh nah teman-teman di sini saya sekarang saya coba di resolusi 4k ya di resolusi 4k oke 30fps kita coba kesana guys ini panas cuy ya gimana bro teman-teman nih untuk kualitas dari kedua smartphone ini ya oke nah ini adem guys di sini adem nih oke kedetailannya gimana oke ini pohon guys tuh ya kalau di Poco X3 NFC sedikit agak nyenet ya guys ya jadi gimana teman-teman nih kita coba untuk kualitas fokus ataupun zoomnya guys oke ini dia teman-teman dan ini untuk di Poco X6 Pro ya nah oke seperti itu guys ya ini ini di 4k 30fps gimana bro teman-teman uh mantap oke guys di sini saya coba tes ini di lensa ultra wide nah di sini nih Poco X6 Pro mulai nggak bisa ngelakuin hal yang yang bisa dilakukan di Poco X3 NFC guys Poco X3 NFC di sini bisa record sampai 4k 30fps untuk ultra wide nya teman-teman bisa lihat di sini ya gimana kualitas videonya guys yang sebelah kiri ini Poco X3 NFC sebelah kanan Poco X6 Pro ya nih kita coba jalan ya lihat ini ini ultra wide stabil banget cuy untuk di Poco X3 NFC di 4k lagi ini sedangkan ini untuk di Poco X6 Pro seperti itu guys ya tuh teman-teman bisa lihat ya Oke gimana kestabilannya airnya oke airnya ya teman-teman ini di ultra wide ultra wide ya oke di Poco X6 Pro cuma di 1080p 30fps sedangkan di Poco X3 NFC di 4k 30fps dan juga bisa di 1080p 60fps guys itu untuk ultra wide di Poco X3 NFC keren cuy mantep ya oke guys saya coba tes untuk kamera depan ya sebelah kanan Poco X6 Pro sebelah kiri Poco X3 NFC guys dan memang di sini nih kekurangan Poco X3 NFC ya untuk image stabilizer di kamera depan ini nggak jalan dan tidak support di 1080p 60fps guys nah ya sedangkan di sini untuk di Poco X6 Pro dia support sampai di 1080p 60fps dan juga kelebihannya lain di Poco X6 Pro ini stabil parah guys untuk kamera depannya ya cuman nggak tahu kenapa di sini untuk detail ya ataupun warna itu saya lebih suka yang ada di Poco X3 NFC guys nah ini kalau misalkan kena cahaya langsung dari lampu sana ya seperti ini untuk warna kulitnya ya saya nggak tahu kenapa lebih suka yang ada di Poco X3 NFC oke guys jadi seperti itu teman-teman ya untuk tes kamera di malamnya nih untuk kamera depan ya oke oke ya oke guys di sini saya coba tes ini langsung saja ya untuk di video malam di kamera utama saya record di Poco X3 NFC guys teman-teman bisa dilihat aja nih untuk kualitas warnanya ya detailnya ini teman-teman pilih yang mana nih yang sebelah kiri itu Poco X3 NFC dan untuk yang sebelah kanan itu Poco X6 Pro ya nah teman-teman bisa lihat ya kalau saya sih kenapa ya saya lebih suka di Poco X3 NFC loh memang ini kualitas perekaman videonya emang beda sih teman-teman ya untuk di Poco X3 NFC ya lihat gimana menurut teman-teman nih kalau saya sih lebih suka warna yang ada di Poco X3 NFC guys ya lihat warna pohon ya ada perbedaan ya dengan Poco X6 Pro seperti itu guys ya cuman satu aja sih memang kurangannya di Poco X3 NFC karena ya HP udah lama guys jadi belum support untuk pindah-pindah lensa itu aja sih ya oke untuk kualitas sensor itu kalau menurut saya sih udah bagus banget sih ini stabil juga ya ini keren oke guys saya coba tes ini kamera ultrawide ya ini sebelah kiri di Poco X3 NFC dan sebelah kanan ini Poco X6 Pro ya atau kalian bisa lihat disini mana untuk kualitasnya ya oke ya ini dia untuk kualitas kamera di ultrawide 1080p 30fps nah memang saya ingin disini untuk di Poco X6 Pro itu tidak bisa record di Poco X3 NFC untuk ultrawide nya sedangkan untuk di Poco X3 NFC itu bisa rekam di Poco X3 NFC untuk ultrawide nya memang kekurangannya disini Poco X3 NFC tidak bisa berpindah-pindah lensa itu aja sih guys ya oke gimana teman-teman nih oke guys ini hanya untuk pembanding saja ya ini di Poco X3 NFC saya coba record di 4K 30fps dan ini stabil banget guys ya ini di 4K 30fps ultrawide Poco X3 NFC masih belum ada lawannya nih guys ya sekelas Poco X6 Pro aja masih belum bisa ini untuk nyeingin kualitas di ultrawide nya ya oke teman-teman bisa lihat disini ya untuk perbedaan warna antara Poco X6 Pro dan juga Xiaomi sorry dan juga Poco X3 NFC ya iya teman-teman gimana lah menurut teman-teman ya bisa dinilai sendiri kalau menurut saya sih ya jelas detail itu dapat di Poco X3 NFC ya karena sudah support di 4K 30fps untuk ultrawide nya nah teman-teman disini saya langsung coba tes di dual video ya oke dua video seperti ini gimana menurut teman-teman untuk kestabilannya di kamera depannya ataupun di kamera utamanya ya yang belakangnya nih dan disini saya sedikit memberikan informasi untuk di Poco X3 NFC ada beberapa fitur yang memang sudah tidak bisa dilakukan ya teman-teman seperti kayak mode bokeh video ya bokeh video mau di kamera utama ataupun di kamera depan itu di Poco X3 NFC sudah tidak bisa guys ya sedangkan di Poco X6 Pro ini kamera depan kamera belakang itu bisa menggunakan fitur bokeh ya disini nggak bisa guys di Poco X3 NFC ya maklumin aja ya guys ya nah kalau saya simpulkan disini untuk kualitas kamera di Poco X3 NFC dan Poco X6 Poco X3 NFC itu unggul di lensa ultrawide nya guys sedangkan di Poco X6 Pro itu lebih ke semuanya dia bisa ya cuman di X3 NFC ya kalau menurut saya sih keren sih kualitas ultrawide ya kalau X6 Pro ya lumayan juga sih cuman kalau kita coba lihat ke detailan itu di Poco X3 NFC jauh lebih menang cuy seperti itu ya oke kalau kita lihat juga foto-fotonya bagus ya keduanya juga bagus untuk foto-fotonya cuy seperti itu oke jadi seperti itu teman-teman ya untuk versus atau compare kamera ada yang request nih Poco X3 NFC versus Poco X6 Pro oke oke guys itu dia tadi hasil foto-foto ya siang malam dan juga hasil video siang dan juga malamnya antara kedua smartphone ini guys jadi kalau menurut saya pribadi sih untuk secara keseluruhan ya guys ya Poco X6 Pro ini masih jauh lebih baik dibanding Poco X3 NFC ini ya udah jelas lah guys ya ini cuman saya iseng-iseng aja nih karena ada yang penasaran juga coba dong compare Poco X3 NFC dengan Poco X6 Pro ya seperti ini lah guys ya untuk hasilnya tapi untuk di Poco X3 Pro ya ini untuk ultrawide nya dia masih belum terkalahkan guys masih belum terkalahkan nih dia sudah bisa 4K 30 fps dan juga videonya stabil banget cuy di Poco X3 NFC itu sih keunggulan utama di kamera guys ya tapi kalau saya coba perhatikan juga untuk hasil fotonya kemudian hasil videonya dari warna-warna yang didapatkan dari Poco X3 NFC ini tapi kenapa ya saya kok lebih suka yang Poco X3 NFC gitu guys ya oke nah tapi gimana nih menurut teman-teman komen aja di kolom komentar ya guys ya oke jadi itu aja mungkin teman-teman untuk di video kali ini semoga ini bisa ya mengobati rasa penasaran teman-teman yang ingin tahu nih ya versus ataupun compare kamera antara Poco X3 NFC dengan Poco X6 Pro ini guys oke jadi gimana menurut teman-teman oke ya itu aja mungkin teman-teman di video kali ini sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya apa kok apa apa